Setiap bulan hari minggu, hari minggu terakhir pada waktu yang sama seperti ini pukul 4 sampai pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Saya ingin memperkenalkan sedikit tentang INSI supaya Bapak-Ibu tahu apa sih INSI itu Bapak-Ibu. Bagi yang sudah kenal, biar tambah kenal lagi. Saya akan share screennya. Apakah Bapak-Ibu sudah melihat screennya? Tolong ngasih jempol kalau sudah. Sudah, Bu. Sudah, ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan, INSI adalah Institute of Neurosemantics Indonesia. Dan kami tidak sendiri hanya ada di Indonesia, tapi kami juga adalah bagian dari International Society of Neurosemantics, Bapak-Ibu. Dan International Society of Neurosemantics ini adalah satu badan global, di mana secara rutin ISNS ini juga mengadakan pertemuan-pertemuan setiap bulan. Jadi kami re-recharge oleh Michael Hall, selaku developer, founder dari Neurosemantics. Jadi saya ingin memperhatikan foto-foto acara-foto acara kami dan juga yang biasa kami adakan secara rutin juga, di mana institut ini saat ini memiliki leadership team 12 orang dari 12 negara dan presiden dari ISNS itu sendiri adalah David Murphy dari Meksiko. Dan kemudian saat ini seluruh dunia ada 14 NS Institute, dan baru 14 loh ternyata. Dengan membernya itu ada 500 NS Trainer, ternyata nggak banyak ya NS Trainer seluruh dunia. Jadi Bapak-Ibu yang metakos dan yang sudah ambil master, ayo bergabung dengan NS Trainer seluruh dunia. Dan praktisioner ini angka, kayaknya saya belum update di angka, udah 3 bulan, 4 bulan lalu. Lalu kemudian ISNS ini juga membawahi MCF, yaitu Meta Coach Foundation, di mana presiden direktur dari MCF International adalah Sean Doyle dari Australia. Nah, Bapak-Ibu ini sekilas saya berikan gambaran tentang MC, tadi ISNS, dan sekarang ini adalah MC-nya sendiri. Jadi ada institut global dan juga ada institut lokal, di mana di sini Bapak-Ibu kami juga mengadakan acara secara rutin setiap bulan. Nah, ini acara-acaranya, dan saat ini di Indonesia bergabung 18 NS Trainer dan 112 Meta Coaches. Dan MC Talk ini pembicaranya selalu NS Trainer, karena akan mengajak kita melihat sudut pandang-sudut pandang dari ilmu neuro-sementiknya sendiri. Sedangkan, untuk MCF itu kami juga ada acara rutin, nah ini trainer-trainernya Bapak-Ibu. Jadi belum banyak ya, baru 18, karena training untuk menjadi trainer-nya juga setiap tahun hanya satu kali. Dan kompetensi pula, kami sudah dua tahun tidak ada, karena pandemi dan Michael Hall sangat menjaga standarnya, di mana kami tidak boleh online. Seluruh training-training neuro-sementik yang bersertifikat internasional, itu adalah kompetensi-based, dan kalau kompetensi tidak boleh online. Jadi dua tahun nih, tidak ada certified NS Trainer yang baru, tapi tahun depan mudah-mudahan Februari akan ada di Egypt. Nah, lalu kemudian selain INSI, di dalam INSI ada Meta Coach Foundation. Meta Coach Foundation juga mengadakan pertemuan setiap bulan, yaitu hari Rabu, Minggu ke-2. Dan ini pembicaranya adalah rekan-rekan dari Meta Coach, dan akan melihat, akan sharingkan pengetahuan, pengalaman tentang coaching, yang berkaitan dengan coaching. Nah, ini acara-acara kami setiap bulan. Lalu, Bapak-Ibu, apa sih visi-misi dari neuro-sementik secara lokal, Indonesia, maupun secara global? Di sini saya garis merahnya saja yang saya bacakan ya. Yaitu bagaimana visi kami adalah create inspiring meaning, jadi to make explicit the process, bagaimana kita memfasilitasi prosesnya untuk create inspiring meaning, dan integrate into performance. Kadang-kadang kita hidup ini banyak konsep, banyak makna, dan bagaimana mengintergrasikan menjadi performance kita. Namun, ada juga yang hanya taunya kerja-kerja-kerja saja. Performance-nya tinggi, tapi tidak punya makna. Akhirnya hanya sekedar kerja, dan kemudian akhirnya hanya merasa hampa dan kosong. Jadi, bagaimana inspiring meaning, create inspiring meaning, lalu kemudian integrasikan. Kalau di sini lihat bahwa neuro-sementik sebagai performance of righteous meaning, kita fokus pada menggunakan apa yang kita tahu kepada kita sendiri. Jadi, bukan hanya kita tahu saja, tapi tahu mengaplikasikannya. Nah, diharapkan Insitalk ini membahas tentang bagaimana kita mengaplikasikannya kepada kita sendiri dulu. Karena selalu berawal dari mengaplikasikan kepada kita sendiri, to close our knowing-doing gap. Kalau bahasa saya om do, ngomongnya doang kagak dilakukan. Kadang kita terlalu banyak pengetahuan, tapi tidak tahu bagaimana menerjemahkannya dalam aksian-aksian kita. Kita sering bicara kita perlu high performance. Tapi bagaimana kita melakukan, itu atas dasar pemaknaan dari kita, dan atas dasar benar-benar mau kita lakukan. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya membeo, tapi benar-benar mengintegrasikan pikiran perasaan kita dalam bentuk aksian yang sesungguhnya. Dan di situ diharapkan kita mampu menerjemahkan potensi kita yang paling tinggi. Sering kan Bapak-Ibu dengar tentang menerjemahkan potensi. Potensi kita, kita semua berpotensi loh. Iya memang, tapi bagaimana menerjemahkan-nya, itu menjadi salah satu tanda banyak besar. Maka saya selalu pesan kepada rekan-rekan, trainer, dan juga meta coach, knowledge banyak, bisa dicari, Bapak-Ibu bisa search website kita, banyak knowledge, tapi how to implement them, maka kita selalu bicara soal how to dalam program-program kami. Bapak-Ibu, itu beberapa gambaran, ini misi kami tadi ini, yang sudah saya sampaikan tanpa ada slide, dan kemudian Bapak-Ibu, kalau mau tahu lebih banyak, silakan mengunjungi website kami, neurosemantics.com, bahkan Bapak-Ibu, Bapak-Ibu nanti juga akan melihat rekaman dari acara kami setiap bulan, baik Mekave maupun Insito, termasuk PDF, jadi nanti PDF acara ini akan diberikan. Bapak-Ibu akan ada link-nya, jadi jangan buru-buru meninggalkan WhatsApp group, akan dikirimkan link-nya, dan dari link itu Bapak-Ibu bisa lihat, atau Bapak-Ibu bisa langsung go to website ini untuk melihat link materi-materi dari acara kami setiap bulan. Lalu kami juga punya Facebook-nya, nanti foto-foto bisa di-download di sana, juga ada Instagram-nya, dan juga ada YouTube-nya. acara kami selalu ada di YouTube. Jadi Bapak-Ibu, you are on camera now, dan siap-siap nanti ditonton di YouTube. Nah, Bapak-Ibu, yang dalam waktu dekat, kami akan mengadakan Meta Coach Conference. Meta Coach Conference ini, kami adakan tiap dua tahun sekali, dan tahun ini adalah tahun ke-5, yang ke-5 kalinya, dan selalu di bulan Oktober, dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Jadi tanggal 30 Oktober, dan menariknya, kali ini akan ada Michael Hall sebagai pembicara di tanggal 30 Oktober. Jadi Bapak-Ibu, arise to adapt, Bapak-Ibu catat tanggalnya 30 Oktober, supaya nanti tidak ketinggalan untuk belajar langsung dari aslinya, Bapak-Ibu. So, itu saja dari saya, atas nama Institute of Neurosematic Indonesia, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah sibuk di belakang layar untuk memungkinkan itu terjadi. Bu Tri, selaku host, pembicara Bu Gyokni, dan juga Bang Ideal, dapatkan banyak dari mereka berdua, banyak tanya, dan nanti tanyaannya, saya tidak tahu ini, interaktif atau chat room, banyak nanya dapatkan sebanyak mungkin dari mereka. Dan atas nama Insih, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang telah hadir. Yuk, mari kita belajar, sharing, diskusi, dan belajar bareng dari mereka berdua. Terima kasih, Bu Tri, saya kembalikan. Terima kasih, Bu Mariani. Tepuk tangan dong untuk Bu Mariani, mungkin bisa dipakai reaction-nya. Tadi Bu Mariani sudah menyampaikan tentang apa itu Insih. Kemudian juga ada informasi-informasi yang akan banyak membuat Bapak-Ibu yang hadir di sini yang belum menjadi metacoach, yang belum belajar NLP, yang belum belajar NS, kemudian juga yang tertarik untuk menjadi trainer untuk neurosemantik. Mari kita belajar. dan melihat websitenya di website neurosemantik.com. Nah, dari situ kita akan bisa melihat tentang apa itu NS, kemudian juga Bapak-Ibu semua masih bisa melihat rekaman, link materi, setiap bulan yang ditampilkan. Jadi, jangan kemana-mana, tetap ikutin sampai terakhir nanti acaranya, karena akan banyak sekali di sesi pada sore hari ini, kita akan sekali lagi bertemu dengan Duet Maut NS Trainer, di mana sore hari ini kita akan mendengarkan sama-sama sharing-nya dari Ibu Giyokni Wati dan Bang Aidil. Sebelum Ibu Giyokni dan Bang Aidil ini akan men-sharingkan apa sih tentang materi yang kita tunggu sama-sama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Ibu Giyokni Wati ini, kalau saya manggilnya Mbak Giyok. Karena Pak Batu yang harganya sangat mahal, dan saya nggak pernah lupa sama nama cewek cantik satu ini. Beliau adalah seorang accounting, kemudian selain seorang accounting juga certified behavior consultant, kemudian meta coach, certified neurosematic trainer, dan certified trainer PNSP. Di sini pengalaman kerja beliau adalah di PT Bank Sentral Asia TBK, kemudian sebagai internal audit dan consumer banking, pernah juga bekerja di PT Lion Superindo, sebagai organizational development. Yang sangat terkenal dari Ibu Giyokni Wati itu apa? WTC, bukan World Trade Center, tetapi writer, trainer, dan coach. Kemudian sebagai pendamping pembicara kita kali ini adalah Bang Aidil. Bang Aidil ini adalah seorang NLP Neurosemantic Trainer, beliau adalah entrepreneur, memulai bisnis dari tahun 2004, dan membangun perusahaan dari mulai usaha mikro, menjadi usaha menengah, dan masih terus berkembang. Yaitu jaringan outlet Aswa Perfume dan Aswa Perfume yang berbasis di Sumatera. Bagi teman-teman yang hadir di sini dari Padang, tentu akan tahu outlet-outlet di Padang paling banyak. saya lihat, yaitu perusahaannya adalah Aswa Perfume dan Aswa Perfume. PT Bayanaka Inovasi Digital, kemudian Fevina Beauty, Up Coworking dan Space, dan yang lainnya masih banyak lagi. Ini salah satu pengesah muda yang memang masih muda. Tentunya kita nggak perlu berlama-lama lagi. Apa sih yang ingin disampaikan oleh kedua narasumber tersebut? Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Giyok Niwati, lalu kemudian oleh Bang Aidil, nanti bisa nyambung ke Bang Aidil. Dan jangan lupa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terpikir, langsung tulis chat, dan kita nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan interaktif. Kita tunggu semudah-mudahan, waktunya cukup ya. Kalau nanti ada yang bertanya langsung, dipersilakan. Untuk itu, kita sambut bersama-sama, Ibu Giyok Niwati. Kami persilakan. Yes, terima kasih Ibu Tri. Thank you Bu Mariani, sudah membuka sesi kita. Bapak, Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat sore, tapi semangat pagi. Mana semangatnya nih? Dari ujung Papua sampai ke, tadi Ibu Tri sudah menyapa lengkap dengan asal daerahnya loh. Ya, oke. So, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Pak Zul ketemu lagi, Ibu Eva, dan beberapa teman-teman dari BCA dan Superindo. Thank you, sudah bergabung. So, teman-teman, sore hari ini, nggak sabar ingin sharing kepada teman-teman semua. Jadi, saya dan Bang Aidil, saya panggil Bang Aidil. Ini Bang, ya, karena kita di NS, di, apa namanya, di Metacoach, itu akrab, guyuk, jadi panggilannya macem-macem. Bang Aidil, saya panggil Bang, kenal dengan istrinya juga, ketika kita sama-sama ada di Bali untuk belajar NS. kami di belakang layar, di dapur, Bapak Ibu sudah janjian. Bang Aidil kan perusahaannya banyak. Jadi, ayo kita kolaborasinya. Saya akan mengantarkan sesi pada sore ini, dari konsepnya, dari best practices-nya, bahkan mengacu ke satu buku yang powerful, Bapak Ibu, dan juga contoh-contoh dari company yang sudah established. Nah, jadi, konsep yang kita akan bawa sore ini, saya akan mengawali dengan konsep, bla 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 bla, dengan contoh dan pendelasan, nanti Bang Aidil akan melengkapi. Nah, pertanyaan, monggo, silakan, ketik, kalau sudah ketemu, pertanyaannya mau nanya apa, langsung di chat, nggak apa-apa, nanti kita kumpulkan, kita akan selesai, selesaikan secara adat, selesaikan secara adat ya. Kita akan jawab nanti di akhir sesi. Oke, terima kasih Butri sudah memperkenalkan saya, jadi saya lewati slide ini, jadi memang alma mater saya adalah BCA dan PT Lion Super Indo, kemudian, 11 tahun terakhir ini saya full time, sebagai trainer, sebagai coach, dan juga consultant juga, Bapak Ibu, sehingga beberapa pengamatan tentang inovasi, itu saya banyak temukan dari klien-klien kami, gitu. Nah, menulis, hobi sih nulis, ini saya kayaknya nanti bakal dijapri, ditagih, jangan ngomong nulis-nulis, ditagih, kelas writingnya belum-beloman. Lisa mohon maaf, ditunggu ya, masuk ke dalam bucket list saya, kok, untuk bikin kelas menulis. Oke, jadi, jadi, saya hobi menulis, dan menurut saya, dalam menulis itu ada proses kreatif, ada proses, mengajak ide, imajinasi itu turun, menjadi sebuah karya nyata, yaitu tulisan. Itu salah satu yang saya maknai juga tentang, how to transform the ideas, untuk menjadi inovasi, atau kalau tulisan, berarti karya nyata berupa tulisan, atau berupa buku. kalau mau, secara fisiknya, ya buku, atau blog tulisan, gitu ya. Oke, mari kita akan, sama-sama merenungkan, apakah penting, kita membahas tentang, topik pada sore hari ini. Transform ideas to innovation. Pentingkah? Kalau nggak penting, ngapain ya, join di sesi sore hari ini. Tetapi, untuk membuat kita lebih yakin, mari saya akan ajak Bapak Ibu, untuk nonton, satu cuplikan, satu cuplikan video, Bapak Ibu, dan amati baik-baik. Please, jangan ke toilet, jangan ngambil makanan dulu, dalam waktu sekitar, dua menit ini. Karena nanti, pas nyampe, sudah habis videonya, dan nggak dapat insight-nya. yuk kita tonton. Ini adalah keadaan pit stop. Bapak Ibu, kalau kita, di balapan mobil, car racing, itu ada yang namanya pit stop. Tempat mobil balap itu, akan berhenti, setelah beberapa putaran, atau disebut dengan lap, dia akan berhenti di pit stop. Untuk apa? untuk misalnya ganti bahan, isi bahan bakar, atau mungkin ada spare part, yang perlu diganti, karena tadi mungkin nyenggol. Jadi, pokoknya mereka perlu ke pit stop, untuk melakukan sesuatu, dengan mobilnya. Nah, kita akan melihat bedanya, pit stop, pada saat car racing, yang namanya Indy 500. Jadi, di tahun 1911, di Amerika, di Indianapolis, itu sudah ada yang namanya, balapan mobil, bukan Formula One, Bapak Ibu, belum lahir Formula One, F1. Nah, ini namanya Indy 500. Kita akan bandingkan, penampilan pit stop, Indy 500, tahun 1950, di Indianapolis, dengan, pit stop Ferrari, di Formula One, di Melbourne, tahun 2013. Yuk, kita saksikan, dan kita nanti akan menyimpulkan, sesuatu dari sana, Bapak Ibu. Ini kalau kelas satu hari, asik banget nih, saya bisa interaktif, ini saya mencoba menahan, untuk, biar cepat gitu ya, biar cepat kelar. Yuk, kita nonton. Ini dia, Bapak Ibu. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change the tire. Lumar himself changes the tire. Only four crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a fence climb. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. ganti ban kanan depan, berpindah sekarang ke ban kiri depan. Cetok, 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 cetok. Dicopot bannya. Terus yang satu lagi ngelap. Oke, pasang ban kiri depan. Sekarang jangan berkedip, Bapak Ibu. Perhatikan. Mobilnya belum masuk. Terus yang satu lagi ngelap. Terus yang satu lagi ngelap. Baik. Mau kasih jempol? Ada yang kagum dengan Ferrari di Formula One? Mana? Coba yang barusan menyimak. Kalau Bapak Ibu berkedip atau tadi sempat garuk-garuk tangan. Oke, udah hilang deh itu ya. Melewatkan momen ketika Ferrari masuk pit stop. Bapak Ibu, kecepatannya mereka berada di pit stop itu bisa 60 kali lebih cepat. Yang 2013 dibandingkan yang yang 1950. Jumlah orangnya lebih banyak. Yes. Mereka sangat mengerti apa yang perlu dikerjain. Mobilnya belum masuk. Semua orang sudah sigap berada di tempatnya. Sudah siap dengan ban. Siap dengan alat yang akan ditempelkan ke mobil yang masuk. gitu ya. Oke. Bahkan sudah lakukan motion tadi tuh Bapak Ibu. Biar jangan encok ya pada soal mobil. Masuk aduh tiba-tiba encok gitu ya. Nah, mereka udah latihan. Teknologi. Nggak bisa dipungkiri teknologi sudah berubah banyak. Saya tadi sampai menyuarakan ya yang 1950 mobilnya cetok-cetok-cetok ganti bannya pakai model gaya begitu Bapak Ibu ya. Dan sekarang tinggal tempel begitu langsung otomatis sudah sudah terpasang. banyak sekali perubahan. Yang saya mau katakan adalah perubahan itu pasti. Perubahan itu terjadi di mana-mana. Dan orang mengamati Bapak Ibu. Ada sebuah fakta yang menarik ketika orang mengkuantifisir mengamati ternyata knowledge meningkat dua kali lipat. Kalau di abad pertengahan itu butuh waktu 500 tahun. 500 tahun knowledge baru meningkat dua kali. Tapi begitu masuk ke revolusi industri dalam kurun waktu 100 tahun itu knowledge berhasil meningkat dua kali lipat. So kita bisa menebak kalau dari dua fakta ini kita lihat progresif sekali Bapak Ibu perubahannya di abad 21 knowledge sudah meningkat dua kali lipat dalam kurun waktu dua tahun. Secara sederhana Bapak Ibu setiap hari kalau Bapak Ibu buka handphone Bapak Ibu kalau yang pakai iPhone Bapak Ibu lihat di App Store kalau Bapak Ibu pakai penanda jadi ada notification untuk aplikasi yang perlu di update pasti ada aplikasi yang Bapak Ibu punya di handphone yang perlu di update bukan kayak itu menunjukkan bahwa adanya inovasi ada yang kecil hanya untuk improve performance ada yang besar penambahan fitur bahkan kalau tidak di update jangan-jangan kita tidak bisa pakai aplikasi itu itu menunjukkan bahwa every day we are dealing with changes dealing dengan inovasi kita berada di jaman high speed changing dimana siklus hidup produk itu semakin pendek saya sering bicara saya slide ini slide favorit saya Bapak Ibu kalau mau nonjokin manajemen jadi kalau saya lagi bicara di klien saya bilang gini Pak siap kena tonjok ya Pak apakah di company kita masih sering ribut dengan birokrasi di internal meeting di internal kelamaan hanya sensi tidak ngundang atau kelupaan ngundang atau jangan-jangan gara-gara jabatannya kurang satu terus jadi ngambek tidak mau datang ke meeting meetingnya ditunda hello apakah masih dengan praktek seperti itu sedangkan yang namanya siklus hidup produk itu sudah tambah pendek berantem di dalam begitu selesai kita lihat yang dihasilkan dari meeting itu di luar ternyata sudah expired produknya sudah ganti sudah tidak relevan lagi kompetitor sudah punya versi yang lebih advance lagi so we are in innovation era sadar enggak kalau di internal kita masih gontok-gontoan apa tuh bahasa indonesianya beranteman ya birokrasinya masih begitu panjang saya biasanya maaf ya pak saya nonjok di sini saya enggak tahu sih internal di company bapak ibu seperti apa tapi please aware dengan hal ini lalu itu itu slide dari sejak lima tahun lalu actually bapak ibu tapi terus kemudian saya mencoba mengupdate cari saya enggak 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 ingin bapak ibu membaca ini semua saya hanya mau menunjukkan bahwa even referensi yang saya temukan di belakangan ini ini kan may 2021 artinya anget banget masih baru mereka pun merekomendasikan bapak ibu merekomendasikan kenapa inovasi inovasi saya cari saya baca lalu kata inovasi muncul lagi jadi yang dibutuhkan sekarang ini digital skills and innovation innovation anak-anak mbp yang berada di kelas saya sempat bertanya bu apakah kami akan digantikan oleh robot saya bilang yes kecuali engkau punya kreativitas dan punya kemampuan berinovasi jadi itu salah satu tonjokan juga buat anak-anak muda so pikirkan apakah kita punya kemampuan untuk berinovasi ada bang candi ini saya ambil dari konferi tempatnya bang candi disana ada the covid-19 leadership guide saya juga ngintip coba inovasi di kulit-kulit gak sih dan ternyata event di poin satu tentang purpose atau di resilience itu inovasi pun diangkap diungkap bapak ibu so semoga ini membuat bapak ibu semakin mantep bahwa apakah saya butuh untuk membuat inovasi jawabannya tadi yang sudah saya poporkan semoga masih lanjut bapak ibu untuk tetap pengen tahu what and why-nya what and how-nya setelah tadi dengan why ideas itu masih di awang-awang makanya saya pakai gambar cloud masih gambar di atas awang-awang jadi itu berupa imajinasi berupa pemikiran masih berupa konsep masih berupa apalagi konsep pemikiran imajinasi lalu juga masih brainstorming masih masih apa namanya dibahas masih diomongin masih berupa sesuatu yang kita mungkin menyebutnya awang-awang that's why kita butuh untuk mengajaknya turun saya sekarang lagi dalam projek nulis buku bapak ibu nulis novel dan saya pun menyadari hal ini jadi ketika kita punya imajinasi punya ide ajak dia turun catat idenya masukkan kecelengan ide setelah itu diapain ayo diproses dijadwalkan bagaimana ide itu kemudian diejawantahkan atau diimplementasi dalam bentuk apa action ada doingnya ada implementasinya atau kalau itu tentang ide produk ada penemuannya ada produknya bisa terukur disini ada boleh gak ya nyebut boleh kali ya ada seorang dokter kulit yang saya yakin pasti melalui proses ini ya kan sampai bisa menghasilkan satu apa namanya ya elah kok adanya balsemacan aduh gak keren banget sih di meja saya adanya balsemacan Bapak Ibu jadi sampai menghadirkan sebuah krim untuk anti-aging wah itu sampai bisa menjadi produk sampai bisa useful and giving value inilah dia Bapak Ibu ideas and innovation dan produk oke masih mau lanjut yang mau lanjut kasih jempolnya dong kita mau masuk ke how nih mau lihat ah wajah Bapak Ibu ah sip thank you thank you jempolnya saya tuh sampai jam berapa ya saya tuh sudah tadi pakai Mbak Bas bener-bener saya perlu pakai kecepatan gigi berapa nih gigi tujuh oke 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 ayo siap ya fasten your seatbelt karena saya akan ngebut nih Bapak Ibu how 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 satu modal yang bagus yang kita yang kita peroleh dari Tuhan yang maha kuasa karena kita makhluk yang istimewa kalau ngelihat sepiring ikan asin begini Pak Bas mau ngapain Pak ya Pak Bas giliran ditanya diem minta ditemenin Ibu makan ikan asin minta ditemenin oke minta ditemenin buat makan ikan asin ada yang langsung kepikir aduh nasi anget di kulkas ada cabai gak ada timun gak ada lalapan gak langsung berpikir nasi panas sambal lalapan sayur asem atau jangan-jangan ada yang mikir gini boleh juga nih ide bisnis di masa pandemi daerah asal saya penghasil ikan asin kenapa gak saya bisnis ini di masa pandemi itu manusia Bapak Ibu keren sekali bisa berpikir seperti itu itu yang membedakan kita dengan kucing kalau kucing lihat begini hanya ada satu Bapak Ibu actionnya gue comot kalau kita masih mikir ini punya siapa gue comot nanti yang punya kehilangan atau tadi berpikir macam-macam itu we are meaning maker we are kreatif kreatif being kita adalah ciptaan yang kreatif karena otak kita jalurnya lebih panjang daripada otak binatang Bapak Ibu makanan makan ada makanan manusia bisa mikir bisnis dan yang lain-lainnya tadi Pak Bas ternyata lihat ikan asin nyari teman buat makan ternyata gak asin karena saya bukan kucing yang langsung maunya makan iya sip untung Bapak ini ya jawabannya walaupun gak kong-kong-kong ya Pak oke betul Pak jadi Bapak manusia seperti manusia Milan oke ini lagi juga kita manusia yang dikasih kemampuan untuk punya dua cara berpikir yaitu apa kita bisa create option tadi gue makan gue nanya ini punya siapa lalu gue cari teman makannya aku cari tadi teman orang untuk makan bersama atau teman makan di piring itu ada sayur asam dan yang lain-lain ada opsi dan manusia juga diberi kemampuan untuk punya kemampuan berpikir convergen alias memutuskan oke dari opsi-opsi itu apa yang paling ekologis apa yang berguna apa yang baik untuk saya saat ini dipilihlah demikian juga kreativitas inovasi Bapak Ibu ada banyak opsi untuk mengatasi sebuah permasalahan tapi terus kemudian kita masuk ke cara berpikir untuk mengambil keputusan yang mana jadinya dan kemudian diimplementasikan inilah dia anugerah dimana kita punya kemampuan berpikir divergen opsi-opsi-opsi dan kemudian convergen ambil keputusan dianalisa mana yang terbaik itulah yang diputuskan oke dimana ini masih ada lima lagi Bapak Ibu cepat saja kalau begitu lima cara lima cara dimana seorang lima skill tepatnya lima skill bagaimana seorang inovator itu bekerja yang pertama associating semakin kita bisa punya knowledge yang beragam pengalaman yang beragam maka otak kita semakin bekerja dengan baik kata Steve Job creativity is connecting things Bapak Ibu saya sering bilang ke anak muda di kelas-kelas anak muda saya bilang apa jalan-jalan jadi pergilah keluar jalan-jalan dalai lama bahkan bilang apa setahun sekali kunjungi tempat baru sayang pandemi ya kita gak bisa jalan-jalan butri ya kita ke pineng pernah makan musangking oke jadi katanya jalan-jalan kunjungi tempat baru lihat sesuatu praktek yang baru budaya yang baru itu akan men-trigger bisa memunculkan asosiasi-asosiasi dan itu kreativitas Bapak Ibu Pierre Omidyar dia American Iran Bapak Ibu dia itu pendiri eBay eBay itu semacam market online kayak Tokopedia gitu lah ya Bapak Ibu ya Tokopedia Shopee bagaimana dia bisa membangun eBay karena apa satu dia perlu mengefisienkan praktek di mengefisienkan praktek di perusahaannya jadi dia punya target untuk bikin efisiensi di perusahaannya yang kedua si tunangannya ini kolektor ini Bapak Ibu ada yang kolektor PES ini PES Candy jadi di Indomaret Alfamart itu ada ya dijual ya yang dispenser permen gitu loh nah itu tuh ternyata barang koleksi Bapak Ibu jadi ada yang unik-unik yang jarang-jarang dan itu kolektor yang akan nyari nah pacarnya kolektor itu dan mau beli apa mau beli karakter yang mana itu susah banget gitu kemudian ketika cari aduh penjualnya yang ya di mana nih gitu itu ads atau iklan itu gak ada waktu itu ya karena ini tahun 90-an Bapak Ibu so tiga hal ini membuat seorang peer berpikir gue perlu bangun sebuah bisnis untuk mempertemukan penjual yang punya barang dan orang yang nyari barang itu terjadilah eBay karena apa associating sekarang nih yang kita hidupi yang kita yang kita pakai keilmuannya human communication melalui NLP kedua opa ini ya foundernya si John Grinder and Richard Bandler Bapak Ibu dia mengkoneksikan antara apa linguistic cognitive psychology human behavior modeling people itu keilmuan yang yang beragam kan tapi terus kemudian dia olah diasosiasikan dan muncul lah ilmu yang powerful yang kita belajar sekarang human communication questioning Peter Drucker bilang apa seorang inovator dia akan constantly bertanya yang men-challenge hal-hal normal Bapak Ibu Michael Dell dia waktu itu mempertanyakan kenapa harga komputer pada saat itu itu 5 kali lebih mahal dari harga masing-masing spare part ini gak make sense ini gak bisa kayak begini gak cengli orang bilang gak cengli masa harganya bisa 5 kali lebih mahal dari masing-masing spare part dari situlah akhirnya Michael Dell dia create satu apa namanya business model dan bisa menghasilkan komputer yang lebih affordable questioning Google juga selalu mengatakan begini ayo selalu CEO-nya bilang selalu mikir kalau sampai apa yang kita lakukan ini misalnya melanggar hukum atau tidak diizinkan lagi maka apa yang perlu kita lakukan supaya masih tetap bisa make money always questioning selalu tanya what if kalau begini what if kalau begini itu Google dan tentu saja kalau di neurosemantik Bapak Ibu disini mungkin sebagian besar juga teman-teman neurosemantik beneran saya bertanya saya sampai jam berapa ya Putri ya oke masih biut Bu oke dua menit lagi sebenarnya sudah selesai oke baiklah kalau gitu beneran ini questioning dengan cara apa Bapak Ibu yang di Meta Coach kita tahu well form outcome itu adalah model yang bisa dipakai untuk mempertajam questioning kita dari pertanyaan nomor satu sampai pertanyaan nomor lapan belas saya bikinin image yang lucu-lucu untuk membuat Bapak Ibu ingat ya apa aja yang perlu ditanya apa yang mau dicapai apa yang dilihat kalau itu terjadi kapan dengan siapa penting gak itu apa yang mau dilakukan step-stepnya ada dalam kendali kita gak lalu kemudian ada yang bisa menghentikan lalu apakah kita punya resource untuk mengatasinya apakah yang kita mau lakukan ini ekologis baik seimbang apakah masih menarik apa keputusan kita KPI-nya kalau kita berhasil membuat inovasi ini indikator keberhasilannya apa ilmu neurosekantik ilmu Meta Coach membantu kita untuk bisa questioning secara tajam dan jelas mengobservasi layaknya sejarawan antropolog Bapak Ibu yang menemukan fosil terus dibersihin perlu teliti sekali perlu sampai melihat ke behavior yang kecil yang detail nah disini peran dari neurosekantik ilmunya apa kita yang orang global pada saat mengobservasi sesuatu kita perlu expanding diri kita untuk apa untuk detail untuk prosedural mengamati sedetil-detilnya expanding metaprogram kita menjadi detail menjadi prosedural itu dipakai di fase observing Bapak Ibu ya oke jadi banyak contoh-contoh saya gak pakai contoh ini saya pakai contoh yang ini aja saya pernah dengar teman saya dia mengatakan begini sebuah perusahaan yang mau bikin deterjen di Indonesia yang dia lakukan apa Bapak Ibu yang dia lakukan adalah mengamati perilaku semua ibu-ibu yang lagi nyuci sekali di rumah yang pakai gilesan di sumur bersama atau di rumah yang pakai mesin cuci mereka mengamati perilakunya si Ibu itu ternyata Ibu-ibu Indonesia kalau habis nyuci diperas sebelum dijemur dia akan cium nah observasi begini yang akhirnya menghasilkan perlu ada parfum di deterjen cucinya Indonesia karena Ibu-ibu akan mengecek bersihnya itu dengan tanda mencium dan sehingga ada wangi-wangi dengan berbagai wangi yang sampai kita kebingungan begitu di depan raknya Superindo sebutlah Superindo ya ada Bu Uni jangan lupa setelah itu bereksperimen jadi kalau tadi antropolog ketika mengobservasi sekarang sudah masuk ke laboratorium pakai jas putih dan mulai ini apa namanya bereksperimen prinsip yang perlu kita pegang adalah seperti Thomas Alva Edison ketika mengatakan saya gak gagal saya hanya menemukan seribu cara dimana itu tidak bekerja ya jadi eksperimen itu siap dengan kegagalan bereksperimen seperti yang dilakukan Jeff Bezos Bapak Ibu dia punya toko buku online tapi setelah itu dia kembangkan dia bereksperimen dengan apa toko retail yang canggih banget kita masuk gak usah bayar gak ada kasirnya ya sudah akan ke detect kita ngambil barang apa kita langsung ke debit ya bayarnya berapa gak ada kasir gak ada petugas sama sekali lalu Kindle itu juga salah satu eksperimen dimana Amazon dia mengubah buku-buku kertas menjadi e-book dengan kualitas layar seperti membaca kertas sudah pada punya belum Kindle asik ya oke dan yang terakhir adalah network seorang inovator dikatakan begini ketika networking mereka gak menonjolkan produknya atau perusahaannya tetapi dia ingin mendengar apa kata orang tentang produknya lalu dia ingin mendengar ilmu baru yang bisa menambah knowledge atau mengekspan dirinya penemu blackberry ini jangan-jangan tetangganya bumar di Kanada Michael Lazaridis ketika dia pertama kali menemukan ide rim blackberry itu kan dulu dikenal sebagai teknologi teraman ya bapak ibu dipakai oleh para presiden Amerika nah dia dapat idenya ketika dia datang ke petok ketika yang diomongin yang sharing itu tentang teknologinya Coca-Cola dia gak sebut Coca-Cola jadi bagaimana cara kerja dispenser Coke nah dia terinspirasi dari sana padahal kan itu gak ada hubungannya dengan industri-nya dia seorang inovator gak puas hanya belajar di disiplin ilmunya saja dia mau untuk dengerin keilmuan lainnya nah ini salah satu contoh yang sudah difoto bapak ibu dari orang-orang tadi dimana dari 5 skill tadi itu memang mereka sangat tinggi dibandingkan dengan yang hitam nih bapak ibu ini yang non-inovator yang non-inovator ada di bawah sini persentase yang dia pakai di waktu kerjanya tapi seorang inovator waktu kerjanya dia pakai banyak untuk 5 skill tadi oke dan jangan lupa belief NLP presupposition di neurosemantik juga membantu Michael Hall bilang bahwa ketika kita punya belief yang memberdayakan tentang kreativitas maka kita akan mampu untuk untuk kreatif untuk mengubah ide-ide itu menjadi inovasi contoh-contohnya apa gue enjoy jadi kita punya keyakinan punya belief bahwa aku enjoy kok untuk mencoba sesuatu yang baru wah menyenangkan seperti berpetualang menemukan alternatif atau cara opsi yang baru saya bisa apa namanya saya menyukai saya suka banget bereksperimen lalu kreativitas itu bisa kepake bisa menggunakan otak kanan otak kiri jadi akan meluluh latakan orang yang bilang gue gak bisa kreatif karena gue orang otak kiri tetapi ini menggunakan keduanya dan lagi kita kenal NLP presupposition no failure only feedback gak ada kegadalan yang ada adalah feedback semoga itu membantu yang saya paparkan Bapak Ibu ini contoh-contoh nanti saja ketika misalnya ada pertanyaan saya ingin Bang Aidil menjelaskan dulu nanti in case kita ada waktu saya bisa bawa ke ini ya Bapak Ibu ke slide-slide lain yang saya siapkan so thank you dan sekarang waktunya saya berikan untuk Bang Aidil oke thank you Bu Gioni Wati keren sekali pemaparannya waktunya kayaknya gak cukup tapi ada bagaimana menggambarkan sebuah ide menjadi inovasi itu keren sekali dan saya tadi melihat dan mendengar Bu Gioni bilang kalau ibu-ibu di Indonesia habis nyuci itu dicium dulu maka perlu ada parfumnya atau enggak apakah ini ada kaitannya dengan Bang Aidil sebagai seorang entrepreneur parfum nah ini kita dengarkan sama-sama silahkan Bang Aidil oke selamat sore Bapak Ibu semua suara saya bisa dengar bisa dengar jempolnya tolong bisa ya oke oke thank you Bu Tri thank you Bu Gioni atas sharingnya yang luar biasa nah sebelum mulai mungkin saya perlu ngejelasin dulu kondisinya nih mungkin Bapak Ibu bisa melihat saya dan disini saya agak terlihat kayak abu-abu ya disini karena sedang mati lampu sehingga listrik gak ada dan di luar juga lagi hujan saya gak punya pilihan selain stay di dalam ruangan jadinya dan saya ini agak deg-degan nih Bapak Ibu sebelum seri saya lagi masih memperhatikan baterai laptop saya cukup gak sampai akhir sesi sama data kebetulan saya masih pakai data mobile semoga selama 30 menit ke depan sinyalnya cukup kuat dari data mobile-nya sehingga nanti kita bisa saling sharing dan Bapak Ibu bisa dapat manfaat dari kita bareng-bareng belajar disini sebelum mulai juga mungkin saya saya pengen lihat nih Bapak Ibu yang kalau bisa ada kelihatan mukanya silahkan dihidupkan supaya kita bisa saling melihat saling mengetahui terima kasih Pak Riko Bu Agnes terima kasih Pak Riko ini lagi nyetir juga nah dalam 30 menit ke depan 30 menit ke depan disini saya bukan ngajarin Bapak Ibu bukan apa saya cuma sekedar sharing pengalaman dari implementasi proses kreatif ini dari pengalaman saya dan mungkin saya percaya disini ada sebagian Bapak Ibu yang sudah menerapkan kreatif proses di perusahaannya atau di dirinya mungkin sebagian lagi ada yang belum jadi mana tahu di sesi ini kita bisa saling nanti di akhir sesi bisa saling berbagi saling menguatkan supaya komunitas kita di Neuro Semantik ini semakin kuat oke untuk itu kita langsung aja ini saya akan share slide-nya mulai tapi sebelum mulai juga sebenarnya saya waktu akan sharing ini juga masih mikirkan apakah perlu pakai slide atau seperti habit saya itu pakai whiteboard tinggal nulis pakai tulisan cuma tiba-tiba sehari kemarin saya mikir gimana terjadi kemungkinan terburuk entah itu internet lagi ngedrop karena kita tahu dalam seminggu ini salah satu provider internetnya ngedrop oke kayaknya saya perlu bikin powerpoint walaupun seadanya jadi nanti Bapak Ibu akan melihat powerpoint yang seadanya belum sebaik si Ciami yang powerpoint dari Ibu Giokni untuk itu kita langsung saja sharing powerpoint-nya untuk mengelap oke Bu Bu apa Bu Tri saya bisa bantu sharing saya belum bisa sharing screennya host disable participant screen sharing oke dicoba lagi Bang oke udah dimultipelin oke nah sip disini bisa lihat screennya muncul ya oke nah kita langsung aja Bapak Ibu saya akan sekedar sharing dari pengalaman tentang proses implementasi dari inovasi ini terutama ngambilnya contohnya dia sebagai pengalaman saya yaitu mengembangkan usaha dari mulai dari mikro sampai menjadi medium dan kenapa saya gak ngambil topiknya sebagai korporasi karena ekspertnya untuk di korporasi udah ada disini kok ada yang udah ngerti banget jadi sambil saya akan sharing tentang UKM tapi pertanyaan apakah yang saya sharing tidak bisa dipakai di korporasi tentu saja bisa karena pada dasarnya prosesnya hampir sama saja nah apa yang saya sharing ini adalah hasil pengalaman plus pembelajaran saya dari beberapa belajar materi tentang kreativiti tentang inovasi yang kemudian dikombain dengan proses tadi di asosiasi sehingga nanti ada sebuah model proses yang akan saya sharing kepada Ibu Bapak Ibu semua tadi pas mulai udah dikenalkan saya bawa nama Aidil Akbar ya Bapak Ibu bisa panggil saya Bang Aidil selain aktif ngurusin usaha kemudian sebagai juga angel investor saya juga aktif di salah satu komunitas bisnis komunitas dura usaha yaitu tangan di atas dan ada smart painter dari tahun 2014 sehingga disitu saya ketemu dengan beberapa cukup banyak pengusaha-pengusaha yang sharing tentang ide mereka baik itu tentang produk baik itu tentang lainnya seputar proses kreatif dan inovasi saya gak akan nambah ini lagi langsung aja ini salah satu bisnis saya yaitu azokervin kalau Bapak Ibu lihat ini waktu saya tahun 2000 masih sekitar 2004-an ini waktu masih ngerintis usahanya kalau gak seperti apa sih azokervin dan azokervin dulu awalnya Bapak Ibu saya dan saudara saya itu mulai dari kayak kalau Bapak Ibu pernah ketemu itu toko refill parfum usaha refill parfum yang jualannya mili-milian mulai cuma dari sebuah toko ukuran 3x4 meter ya cukup sempit sebenarnya kurang dari 3 sih 2 setian lebih sempit dan mulainya dari seadanya yang dananya pun itu dananya minjem dari orang tua plus sama ada ada dana lainnya dari tabungan mulai seperti ini kemudian seiring waktu seiring waktu dengan berbagai macam tantang melakukan beberapa proses mulai dari dulu awalnya kan parfum jualnya itu parfum itu botolnya botolnya botol fial kalau dilihat misalnya kayak dilihatin ini botolnya bening kayak botol obat gitu di dalamnya ada cairan parfum warnanya kuning lu sering banget diketahuin sama orang-orang yang baru datang ini apaan yang dijual ini kayak air pipis apa sih dijual gitu karena warnanya warna kuning kayak persis kalau lagi kita mau tes urin itu warnanya kayak gitu ada warna kuning ada warna bening tapi salah satu itu yang sempat juga bikin bikin ya lucu-lucuan ketika ada beberapa orang yang calon pembeli komen seperti itu sehingga mikir oke dengan warna asli dari pabrikannya gak cukup deh warna kuning berarti perlu ada warna lain karena parfum-parfum parfum-parfum yang kemasan pun dulu juga menggunakan warna disitu mulai mikir gimana lagi nih kemudian juga seiring waktu ada botol gimana mikir tentang botolnya sehingga punya ide-ide lain tentang botol apa nih perlu variasi botol sehingga orang gak ngelihat ini remeh kemudian berkembang lagi nambah usaha nambah 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 customer nambah pembeli disitu ngadapin tantangan biasanya kalau parfumnya parfum refill itu kan aromanya malah sebenarnya ngikutin cari-cari aroma yang mirip sama parfum branded karena sebagian besar itu disitu mulai mikir mikirnya ini tiba-tiba ketika ada salah satu customer mulai bisa gak parfumnya dikombinasiin bikin aroma yang sesuai dia saya jawabnya bisa bisa oke langsung eksperimen dibikin disitu ada mereka cocok beli lagi kemudian nextnya ada juga karena dapat rekomendasi mereka saling rekomendasiin ke yang lain jadi mulai bermunculan nih banyak orang-orang yang pengen parfumnya di custom disitu saya ingin custom sehingga mulai mikir oke kalau ngomong custom parfum saya kan gak karena awalnya autodidak gak punya ilmu basic tentang kimia tentang apa sehingga mulai nyari-nyari nyari tentang materi tentang parfum cari bukunya pelajari autodidak semuanya kemudian eksperimen nyoba sehingga dapat skillnya ada ketemu ada customer yang minta dibikinkan sesuai mereka sesuai identitasnya mereka ada juga yang pengennya saya bikinin dong saya ada parfum ini parfum A bisa gak bikin aromanya seperti ini oh bisa bikin oke cocok nah disitu juga mulai sering mulai ada parfum custom cuma makin lama terpikir kalau parfumnya custom perusahaan saya nambah ini kan untuk mendelegasi ini gak gampang untuk ngajarinnya karena sense masing-masing orang terhadap aroma itu beda-beda sehingga mulai mikir gimana sih kalau seandainya gak usah custom deh karena kalau custom akan terbatas sama orang sehingga mikir oke yaudah bikin aroma sendiri deh sebenarnya nyoba eksperimen bikin parfum parfum yang yang punya kita sendiri biasanya apa acuannya acuannya lihat sebagian data kebanyakan orang langganan kita ngelihat eh milihnya parfum-parum aroma seperti apa oke ada parfum A B, C, D oke deh kita bikin aroma yang dekatnya dekat itu sehingga ketika mereka ditawarkan produk baru aroma baru mereka gak gak terlalu penolakan yang gak terlalu berat gitu minimal ada oke bisa nyoba atau ada beberapa yang masih nolak yaudah kita kasih sampel gratis nah dari situ mulai kita berkembang parfumnya dengan aroma sendiri sampai kayak sekarang sehingga kami disini sampelnya seperti ini salah satu produknya nah ini gambar kalau ini ada gambar di sebelah kiri ini juga pernah kejadian tahun 2009 salah satu outlet kena gempa gempa 2009 untungnya waktu itu juga gak ada korban nah saat gempa 2009 ini kita juga akan melakukan waktu sekitar bulan September September Oktober kita akan melakukan promo promo setiap tahun jadi sekarang juga juga perusahaan saya yang Azua dan Azua Spare Film ini lagi ulang tahun di 1 Oktober lagi promo nah biasanya kalau promo seperti ini nah dulu waktu 2009 waktu akan promo kena gempa ini pusing gimana sih mikir nih kita perusahaan lagi ada padam lagi mati listriknya akhirnya gimana mikir kita tunda deh cuman dari situ mikir Alhamdulillah jadi berkah juga dulu waktu itu waktu 2009 kita belum ada program promo apa cuman sekedar bonus ngasih bonus akhirnya kita bikin promo sekali setahun yang ngasih diskon buat orang-orang yang non-member dan member sebagai bentuk reward buat mereka dan itu diskonnya cuma sekali setahun dan efeknya apa bagi sebagian customer yang mempersepsikan harga produk kami itu harganya enggak murah mereka akan berubut seperti ini disitu makin banyak makin viral makin berkembang ada beberapa otel saya enggak masukin gambar-gambar otel cuma sebagian buat contoh saja dan tantangannya beda lagi dengan tantangan beda-beda itu semakin kita pun makin mikir apalagi yang bisa kita lakukan selain selain di usaha sendiri juga mulai ada tantangan waktu gabung di komunitas bisnis mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar saya punya ide bagus saya yakin orang bakalan banyak yang suka dengan ide ini tapi kenyataannya beberapa waktu kemudian mereka enggak ide tersebut enggak dieksekusi atau cuma sekedar kayak tadi Bu Giokni bilang ya awang-awang sekedar ide bagus karena saya banyak ketemu kayak gitu ada salah satu yang saya kenal tiap ketemu sama saya ngomongnya ide terus gimana kalau ngakukan ini saya mikir bagus gitu mau enggak eksekusi saya tanya mau enggak eksekusi nanti dulu deh saya gini-gini oh yaudah gitu kan atau ada lagi yang lain ketemu saya punya banyak ide ada IBA IDB IDC IDD tapi enggak ada satupun yang dieksekusi ada lagi saya ketemu juga saya punya ide buat bisnis tapi enggak tahu mulai dari mana ini sih masih mending artinya disitu saya perlu perlu nanya dan pingin lo mau mulain dari mana dulu lihat dong kondisi kondisi lo bisa seperti itu ada juga saya ketemu dengan beberapa orang yang saya bingung harus gimana untuk ngadepin masalah ini sehingga dia selalu ngeliatnya masalah tapi enggak tahu mau ngadepinnya kayak gimana ada lagi yang saya ketemu usaha saya saat ini baik-baik aja kok ngapain pusing mikirin nyari ide buat inovasi baru itu cukup banyak terutama buat mereka yang usahanya udah lama dan kalau saya ngeliatnya ya gitu-gitu aja nggak ada progres mereka punya cukup langganan yang udah cukup memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka nggak ada nggak ada keinginan udahlah saya udah cukup nah disini saya nggak tahu saya nggak sampai nanya semuanya apa mereka mereka nggak melakukan inovasi karena mereka udah bersyukur dengan apa yang ada atau mereka emang nggak tahu cara buat inovasi nah mungkin kejadian ini Bapak Ibu juga pernah nemuin atau teman-teman pernah nemuin di lingkungan sekitar atau mungkin di diri sendiri saya nggak tahu mungkin nanti juga ada yang bisa share nah selanjutnya jadi kenapa perlu berinovasi kalau dalam usaha UKM kenapa perlu berinovasi paling basic deh buat survive buat bisa bertahan karena apa kondisi saat ini paling nyata kondisi kita saat pandemi ini Bapak Ibu berapa banyak yang usahanya perlu mati saya pun ada beberapa teman yang usahanya itu usaha tour and travel yang biasanya bisa bawa cukup banyak orang ke Eropa akhirnya harus tutup atau ada beberapa ada teman lagi yang tour and travel yang biasanya bawa wisatawan dari Eropa ke Indonesia terpaksa tutup untungnya mereka karena udah mikir dalam kondisi kayak gini apalagi saya bisa dikembangin beberapa milih mau jualan jualan PND deh paling gampang orang butuh jualan beras yang penting mereka mikir lagi dengan permasalahan yang dihadapi apa idenya yang lain dengan berbagai macam pilihan tentunya ada lagi yang kedua alasan kita perlu berinovasi yaitu untuk keunggulan bersaing kenapa ketika kita punya inovasi paling tidak kita bisa lebih unggul dibanding diri kita sebelumnya usaha saya lebih berkembang lebih unggul dibanding sebelumnya harapannya kalau bisa lebih unggul dibanding kompetitor saya entah itu dengan sesuatu yang saya tawarkan entah itu dengan cara kerja saya kemudian yang ketiga harapannya tentu saja sebagai pebisnis sebagai pelaku usaha ada tambahan profit dong tambahan profit dari inovasi dari mana sih minimal inovasi yang dilakukan bisa memotong biaya bisa membuat kerja lebih efektif lebih efisien sehingga biaya lebih kecil atau bisa membuat suatu produk baru yang nambah revenue baru itu untuk new profit yang keempat yang paling harapan kebanyakan kalau saya ketemu ketemu teman-teman sekarang pengen inovasi saya pengen bisa memberi dampak impact pasar saya pengen mendistrap pasar ya bagus itu kan ideal semuanya selalu gitu tapi harapan kita sebagai pelaku saya pengennya inovasi kita output utamanya pengen memberikan impact sosial hanya saja kadang saya ngadapin menemuin ada salah satu orang yang saya kenal dia saya pengen mulai bisnis nih saya pengen tapi saya pengen nyari lompatan besar pengen sesuatu yang impact yang besar tapi dari sekarang dari waktu itu ini nggak ngelakukan apa-apa karena pada dasar sebuah lompatan besar itu kan dimulai dari lompatan kecil-kecil dulu jadi ketika pengen membuat ide inovasi yang bisa memberikan dampak sosial yuk mulai inovasi itu dari yang kecil-kecil dulu ide apa sih dalam kehidupan sehari-hari yang bisa saya lakukan yang membuat membuat aktivitas saya produktivitas saya naik atau memberikan nilai tambah bagi orang lain atau bisa memberikan tambah buat rekan kerja saya atau apa lagi dari situ ketika otot inovasi kita otot kreatif kita di otak kita makin terlatih sinetnya makin berkembang suatu saat maka kita bisa menciptakan suatu ide inovasi ide kreatif inovasi yang bisa benar-benar memberikan impact besar bagi kehidupan bagi sosial itu kenapa perlu inovasi selanjutnya ketika akan melakukan inovasi maka ada yang perlu diperhatikan dulu terutama dalam sebagai pelaku usaha ada area yang jadi fokus kita dalam berinovasi pertama inovasi saya mau dilakukan di mana apakah di bagian proses proses tadi sudah dicontohkan dengan oleh Bu Giovi pas Bapak Ibu lihat video tentang Ferrari tadi inovasi di area proses adalah bagaimana menciptakan suatu inovasi yang bisa membuat kerjanya lebih efektif lebih efisien atau proses juga bisa proses ketika kita melayani customer suatu tahun ketika saya tadi ada tentang customer dari ide ketika ada ide pun insightnya dari pelanggan bikin produk customer 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 oh yaudah kita bikin sebuah layanan yang prosesnya bisa membuat mereka custom walaupun siri waktu juga diganti lagi karena saat itu relevan waktu usaha masih kecil ketika usahanya makin outletnya makin banyak itu sudah tidak relevan lagi suatu saat saat apa saya punya rencana perlu ada ide mungkin perlu ada satu outlet yang tetap bisa custom sini contoh tentang proses intinya inovasi berupa proses itu bagaimana membuat kerja lebih efektif lebih efisien produktivitas naik kemudian apalagi selain proses inovasi yang di area offering offering ini bisa berupa produk atau jasa yang kita tawarkan kita bisa memberikan produk baru atau bisa memberikan suatu layanan akan memberi nilai tambah buat mereka kalau di perusahaan kami di azopervim biasanya inovasi kita itu dalam produk-produk baru varian terus saking kebablasan saking aktifnya bikin nyari produk baru di tahun periode 2011 sampai 2013 tiap bulan itu bisa bikin 5 produk baru saking banyaknya pas di akhir tahun pusing sendiri Bapak 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 kenapa ketika produk banyak pelanggan pelanggan pun nambah dengannya cuma memaintain SKU jadi pusing gimana cari inventory stok sehingga yaudah dibatasi lagi kapan varian terbaru mau dibikin kapan atau offering ini salah satu usaha saya yang bayanaka inovasi digital salah satu offering yang ditawarkan adalah saat ini kita bikin sebuah produk produk yang tujuannya membantu konsol apa namanya akuntan publik akuntan publik untuk bikin sebuah sistem jadi kita bikin ada yang membedakan dengan akuntan publik yang lain karena dari cerita si customer ini klien ini dia basisnya akuntan publik di Jakarta selain yang Big Four atau Big Five yang akuntan publik yang gedenya atau Big Three saya tidak ingat ternyata kebanyakan akuntan publik di tengah di tengah IT teknologi itu sudah berkembang kebanyakan dari mereka masih pakai Excel untuk untuk input semua data perusahaan-perusahaan sebanyak itu sehingga mereka tidak ada masalah dengan file Excel ketika perusahaannya gede datanya kan banyak diolah dengan Excel itu untuk nunggu hasil bisa makan waktu lebih lama sehingga mereka ketemu dengan yang di IT kita bikin suatu produk baru yang memudahkan kerja mereka selanjutnya apa lagi selain offering ada tentang delivery delivery ini bagaimana inovasi yang memudahkan kita dalam menyampaikan offering kita ke customer misalnya contoh sekarang salah satu inovasi tentang delivery paling gampang kita lihat apa yang dilakukan oleh Gojek itu cukup membuat banyak perubahan membuat membuat impact besar kenapa banyak usaha-usaha UKM dimudahkan dengan mereka yang dulunya kalau mau ngantarin produk ketika customer nggak bisa datang oke kita perlu ngantarin langsung dan kami pun di perusahaan kami dimudahkan dengan adanya fasilitas gosen delivery di contoh lain apa bisa jadi juga dengan layanan servis di rumah misalnya kita punya pengerjaan apa misalnya salah satu rekan kami itu menawarkan menawarkan saya berusaha mengingat lagi dia menawarkan untuk jasa berasnya jadi ada dia punya usaha beras berasnya itu beras yang salah satu inovasi mereka kalau mau pesen beras itu langsung diantarkan sampai ke rumah tanpa di charge biaya apa-apa jadi udah tinggal tofon kemudian langsung diantar itu contoh sederhana ataupun bisa yang lain dalam proses delivery intinya yang bagaimana bisa memudahkan customer dalam mendapatkan offering kita selanjutnya selain area inovasi yang perlu diperhatikan dalam proses inovasi yaitu siapa contoh customer atau user kenapa proses ide kreatif ide dalam inovasi pada dasarnya dalam bisnis apa tergantung siapa yang akan makanya saya punya ide bagus saya punya ide luar biasa tapi kalau orang tidak peduli tidak ada yang memakai ya percuma karena pada dasarnya dalam sebuah di pelaku saya itu punya salah satu belit inovasi itu sama dengan hasil kreatifitas yang jadi yang bisa dikomersilkan jadi kalau hasil ide kreatifitas yang tidak bisa dikomersilkan tidak ada yang mau pakai itu bukan inovasi bagi pelaku bisnis paling penting adalah perhatikan customer-nya siapa yang akan menggunakan kemudian kita melakukan analisa mengerti mereka memahami mereka dengan berbagai macam tools kemudian apalagi kompetitor tentunya siapa sih yang memenuhi kebutuhan customer atau user yang akan kita targetkan dan apa yang mereka lakukan bagaimana mereka melakukannya itu kita kita perhatikan yang ketiga apa ketiga yaitu bisnis model kita atau bisnis proses dan bisnis proses kita bagaimana ada sesuatu yang bisa kita ubahkah ada sesuatu yang bisa kita adjustkah agar produktivitas makin naik agar bisa lebih efektif agar bisa lebih efisien dalam melakukan dengan inovasi kita kemudian apalagi perlu diperhatikan tentu ini paling umum mungkin Bapak Ibu ya pernah dengar Isla Pestel dalam strategik analisis itu perubahan politik perubahan ekonomi perubahan sosial perubahan teknologi perubahan lingkungan dan ya legal kenapa sekarang kan banyak orang-orang pelaku usaha dipaksa untuk berinovasi karena perubahan yang terjadi di sini perubahan sosial yang disebabkan oleh pandemi orang jadi nggak bisa kemana-mana work from home sehingga beberapa pelaku usaha mulai mikir gimana caranya offering yang saya buat itu bisa nyampe di mereka langsung tanpa mereka datang ke tempat saya mulai mikir di sana sehingga mulai berinovasi apa sih yang bisa dilakukan apalagi ide-ide ada ide A ide B ide C kemudian sampai ketemu ide yang tepat nah empat hal ini yang perlu diperhatikan selanjutnya pertanyaan tentu gimana prosesnya buat inovasi tadi udah dijelaskan inovasi itu kan caranya apa prinsip dasarnya ada divergen dan convergen salah satu skill skill utamanya cara berpikir convergen dan divergen tapi gimana caranya prosesnya gimana nah prosesnya ini Bapak Ibu untuk bisa berinovasi prosesnya ya yaudah do it do it agar jadi duit Bapak Ibu kenapa kalau dalam komersil ya bisnis kalau gak di do it ya gak jadi duit so ya lakukan inovasinya tapi duit itu maksudnya bukan sekedar duit lakukan ada ini salah satu singkatan Bapak Ibu yang yang saya share selanjutnya do it ini maksudnya gimana ini model yang dibikin oke ada ini ada yang hilang ini gambarnya berarti saya tambahkan Bapak Ibu pada dasarnya ini karena saya bikin whiteboardnya pada dasarnya inovasi itu bentuknya convergent nanti Bapak Ibu fisiknya ini Bapak Ibu seperti tadi cara berpikirnya convergent bisa lihat ada tulisan di layar Bapak Ibu ada kalau ada cungkat jempolnya ada muncul ada garis saya nambah garis baru ada ada ya warna kuning ada sebenarnya tadi ada garisnya cuma kayak ke delete atau tanpa sengaja nah pada dasarnya cara berpikir ini duit itu apa duit itu dimulai dari proses yaitu define kita mendefinisikan apa situasi saat ini dan kemudian apa outcome kita mikir proses selanjutnya apa outcome proses ketiga I-nya apa ideation proses keempat yaitu tes nah define ini apa define kita bagi dua proses dalam tahapan proses define yaitu ada apa kita perlu memahami situasi situasi saat ini situasi apa sih yang dilihat tadi seperti di awal sebelumnya sudah dibahas tentang hal eksternal yang perlu kita perlahatikan eksternal berupa yaitu siapa aja customer komputer dan pestel karena ini akan mempengaruhi mempengaruhi cara melihat kita ini akan memberikan kita insight dalam dalam proses menciptakan ide selain eksternal yang perlu kita perhatikan adalah internal internal apa bisnis modelnya kita kalau misalnya personal ya personal modelnya saya seperti apa identity saya apa kemudian kalau di bisnisnya itu bisnis prosesnya apa seperti apa ini kita perhatikan situasi ini kemudian temukan ciptakan beberapa insight dari sini tentu dari customer kita punya insight sendiri nih ketika kita berusaha memahami customer entah itu dengan tool empathic map empathic map ataupun tools apapun yang bisa membuat kita paham tentang customer kita kita dapat insight kemudian ketika kita ngamati kompetitor apa yang mereka lakukan proses mereka seperti apa kita punya insight juga sehingga di sini dapat sebuah insight eh bukan sebuah insight beberapa insight dari insight ini Bapak Ibu baru Bapak Ibu mendefinisikan problemnya menjadi misalnya problem statement atau apa sebuah problem apa sih sebenarnya apa sih yang dihadapi dari customer saya orang yang saya targetkan usernya problemnya apa dapatkan sebuah kesimpulan misalnya contohnya salah satu startup yang baru saya mulai itu dapatkan sebuah problem ternyata cukup banyak orang-orang yang terutama yang berumur atau sakit yang mereka pengen keluarganya yang sakit pengen dirawat tapi nggak mau dirawat di rumah sakit pengen dirawat di rumah sehingga kami punya ide yaitu bagaimana bikin sebuah platform dan ini kan adalah orang juga platform yang bisa menggabungkan antara orang yang memudahkan orang yang mau cari jasa home care entah itu jasa home care entah itu sewa sewa alat-alat untuk home care seperti biasanya ada tempat tidur untuk kayak di rumah sakit kemudian tabung oksigen kemudian dan kebutuhan-kebutuhan home care ada keperluan medis nah dan orang-orang yang menawarkan ini jadi bagaimana ada sebuah platform yang bikin orang-orang yang kesulitan yang punya masalah mereka ada keluarga sakit tapi nggak mau dirawat di rumah sakit pengennya di rumah dan cukup banyak orang yang seperti ini hasil analisa kami dan kami buat sebuah platform yang itu bernama Siap Rawat kalau Bapak Ibu bisa browsing namanya siaprawat.id walaupun ini masih prototype kadang platformnya masih web-based masih on-off baru dalam proses prototyping kemudian dari situ dari problem ini apa sebelum tadi balik itu ketika ada sebuah problem maka selanjutnya kita melangkah ke sebuah proses outcome outcome tadi ketika ada orang yang sakit berarti kebutuhan mereka apa mereka pengen dirawat di rumah cuma nggak tahu siapa yang perlu dibutuhkan orang mau cari perawat di mana mau cari peralatan-peralatan di mana mereka punya kebutuhan ini apa aja sih kebutuhannya kita list lagi bikin beberapa dari problem ini maka apa alternatif-alternatif kebutuhan mereka kita baru bisa berasumsi di sini sebelum di validasi oke ada asumsi A asumsi B asumsi C kemudian kita punya beberapa beberapa asumsi kebutuhan mereka itu di list setelah di list di outcome apa tahap selanjutnya dapatkan salah satu asumsi yang sudah di validasi bisa bisa nanti ditanya tanya ke mereka tanya ke orang-orang ini yang punya permasalahan ini sehingga dapat kita oh dapat asumsinya kemudian dari sini kita bikin oke maka vision saya menyangkut kebutuhan mereka apa sih goalsnya apa baru buat visinya goalsnya selanjutnya dari sini ketika sudah ada goals baru idenya apa sih kita melakukan proses identification ideation ideation dibagi dua proses yaitu ada proses idea generation idea generation dan idea selection idea generation kita bagaimana dalam proses ini menciptakan berbagai macam ide yang paling penting catatannya ketika menggenerate ide buat mengkritik ide udah kumpulin dulu toolsnya bisa berbagai macam salah satunya paling kalau kami paling sering pakai yaitu scamper yaitu bagaimana kalau Bapak Ibu bisa sebagian Bapak Ibu mungkin sudah tahu scamper startitude combine kemudian amplify maximize maximize minify itu bisa di browsing scamper tools itu yang biasa kami pakai yang paling penting di sini catatan apa ketika mengenerate ide stop mikir ide itu buruk ide itu jelek ide itu bagus kumpulin aja dulu biasanya kalau kami di waktu mengumpul generate ide kita pakai target kita mengumpulin berapa ide dan paling penting adalah statenya kita statenya perlu statenya lebih bikin lebih curious dengan open all possibilities kemudian apa dari situ setelah oke udah kekumpul sekian ide selanjutnya apa kita select baru di sini balik lagi seperti tadi apa convergent thinking oke kita select setelah itu kita kategorikan dari ide yang ada untuk bisa kita perlu kategorikan dulu berdasarkan apa oh ini ada ide yang nggak cocok biaya yang besar implementasinya nggak mudah atau ini ada ide yang biaya mudah implementasi lebih cepat atau apapun nanti yang Bapak Ibu bisa jadi acuan berdasarkan outcome tadi ketika menyusun ide-nya bisa berdasarkan biaya bisa berdasarkan implementasinya bisa berdasarkan ini benar-benar menjawab nggak buat si calon customer-nya dari situ ketika kita mulai mengklasifikasi baru kita pilih yang mana mau kita implementasikan dulu ambil satu ide dari sekian banyak ketika sudah dipilih satu ide-nya dites bikin prototipenya prototipenya dibikin bisa misalnya produk itu jasa atau apa bikin sebuah layanan basic-nya atau kalau untuk menghemat biaya nggak usah bikin prototip itu tinggal ditanya lagi ke calon user kalau seandainya saya punya punya solusi seperti ini untuk permasalahan Bapak Ibu Bapak Ibu bersedia menggunakan layanan kami nggak kita cek validasi oh saya ini bisa sih mau disitu juga bisa cek harganya kalau di charge harga segini gimana sampai ketemu bisa itu berbagai macam nanti bisa bisa cari tahu harga bisa kesanggupan mereka bayar berapa atau mereka ada yang mau atau nggak ketika kita hasil data kita cukup udah banyak nih ada nih yang mau bikin prototipenya layanannya kalau di software biasa ada ada yang produk misalnya alpha beta prototipenya dibikin dulu kemudian dari prototipenya kita uji nih cek ke mereka tes mau nggak gitu kan dari mereka tanya feedbacknya dari feedback berarti kan kita evaluasi layak nggak kalau layak berarti oke layak nih kalau nggak berarti kita balik lagi ke atas ide apa lagi yang bisa kita tarapkan balik lagi oh ternyata ada yang layak baru kita launch kita bikin produk produk utamanya dari sini baru kita siap eksekusi selanjutnya bagaimana menjual menawarkan produk yang sudah kami buat atau bagaimana kita menggunakan jasa atau inovasi berupa proses ke user kalau misalnya user bisa dalam suatu rantai nilai itu kan berarti di internal perusahaan bisa nggak misalnya di bagian marketing atau bagian finance mau menggunakan jasa kami atau apa kalau Bapak Ibu lihat di proses ini pada dasarnya pola berpikir pola berpikir convergent divergent dilakukan di setiap tahap dimana kalau secara garis besarnya divergent convergent seperti ini ada kita ngumpulkan kita terbuka open all possibilities kemudian kita memilih di tahap define divergentnya seperti ini Bapak Ibu dalam situasi kita berpikir divergent kemudian kita convergent dalam proses outcome needs and wants kita terbuka lagi kita membuka berbagai macam kemungkinan yang mereka butuhkan kemudian kita select lagi sehingga punya visionnya apa yang kita lihat dalam proses ideation proses divergent convergent terjadi lagi di sini kemudian di proses prototype evaluasi ini kan kita bisa beberapa hasil evaluasi sampai siap di launch pada dasarnya suatu jasa layanan atau hasil inovasi yang akan kita eksekusi di satu waktu tentu cuma satu kecuali Bapak Ibu punya tim yang banyak bisa beberapa langsung nah di sini proses convergent divergent divergent convergent dijelaskan Bu Gio kita terapkan dalam bentuk skala lebih totalnya nah gimana misalnya kalau dalam sebuah prosesnya untuk memudahkannya nah di kita di neurosemantics dalam proses define ada sebuah ada ada tools atau percakapan yang biasanya kita pakai itu well-formed problem sedangkan dalam proses outcome ada namanya well-formed outcome tadi Bu Gio ini sempat menyigung tentang well-formed outcome dalam proses ideation kita ada percakapan di neurosemantik itu well-formed solution plan itu untuk proses sampai menemukan idenya dan men-select idenya sedangkan dalam proses tes dalam proses kita melaunchnya ada well-formed innovation plan gimana kita inovasi ini menjadi sebuah rencana jadi gak cuma sekedar tadi Bu Gio ini bilang ini idenya masih di awang-awang nah kalau Bu Ibu Bapak Ibu lihat juga ini proses meletakkan ini juga bisa dilihat hal yang bagian atas ini makin ke atas ini makin di awang-awang makin ke bawah ini perlu makin grounded jadi ketika kita akan men-launch sebuah ide grounded udah jadi dalam sebuah produk atau udah bentuk pelayanan nah ini bagaimana sih Bapak Ibu kalau pengen tahu loh tentang well-formed problem well-formed solution plan well-formed innovation plan selain belajar di sini kalau detailnya Bapak Ibu nanti juga bisa tentang well-formed problem well-formed solution plan itu bisa selanjutnya juga nanti ada di kelasnya Coach Irvan dan Om Pras yaitu di kelas executive thinking nanti di situ kemungkinan akan dibahas ini tentang well-formed problem dan well-formed solution plan karena kalau di bukunya ada itu saya gak tahu nanti di kelasnya benar-benar ada tapi kelasannya Bapak ikut itu mungkin akan menemukan ini atau bisa bertanya di sana atau kalau pengen tahu lebih lanjut berhubung waktu kita udah habis bisa diskusi nanti dilanjutkan diskusi ini atau kalau masih penasaran bisa silahkan di konteks di konteks saya via WA atau apa untuk nanya-nanya tentang ini dan mungkin ini serinya yang terburu-buru Bapak Ibu semoga dalam seri yang terburu-buru ini yang agak cepat Bapak Ibu bisa dapat insight bisa dapat suatu ide atau inspirasi kalau kata Bu Giokni yang bisa diterapkan entah itu dalam kehidupan atau dalam bisnisnya atau di perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja itu aja sharing dari saya selanjutnya kita mungkin akan lanjut di sesi tanya-jawab kalau mau ada yang konteks bisa nanti di sini mau nanya-nanya selanjutnya kalau ternyata waktunya kurang dan kita selanjutnya balik dulu ke sebelum sesi tanya langsung balik dulu ke Bu Tri ya Bu Tri ya terima kasih Bang Edil aduh keren banget sepertinya kita perlu menyelenggarakan seri kedua ya kalau saya lihat teman-teman mungkin di sini nggak puas karena waktu nggak puas bukan karena pembicaranya terlalu buru-buru tapi karena banyak banget yang kita pengen tahu di situasi saat ini bagaimana berpikir kreatif bisa membuat ide-ide kita menjadi sebuah inovasi yang bisa dijalankan kemudian tadi secara secara teori dan berdasarkan pengalaman di industri Bu Kiyoni sudah menyampaikan dan praktisnya seperti apa praktisnya adalah di Bang Aidil saya mau menawarkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu peserta semuanya apakah kita bisa mundur selama 10 menit sehingga kita berikan kesempatan untuk satu orang penanya setelah satu orang penanya ini sepertinya tidak perlu dicat langsung saja menyampaikan mumpung ada makernya disini silahkan kalau ada yang mau bertanya kemudian nanti kita wrap up ada pengumuman dari INSI dan MCF kemudian nanti sebelum berakhir kita akan sesi foto bersama dan mengisi survei silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kayaknya Bang Zul Arfan mentang-mentang tetangga pernah di Padang ya silahkan Bang Arfan Bang Adil saya mau bertanya situasi yang dominan sehingga ada timbul suatu ide dan inovasi bagi situasi yang pribadi maupun lingkungan untuk Bang Adil sendiri kira-kira apa situasi dominan saat itu sehingga timbul ide yang akhirnya menghasilkan sebuah kreativitas yang luar biasa sekarang usaha-usaha yang sudah maju itu banget kira-kira oke Pak thank you Pak Zul langsung dijawab atau gimana Butri ya silahkan oke jadi pertanyaan tadi tolong dikoreksi situasi dominan apa yang membuat saya bisa menciptakan ide-ide untuk berinovasi dan kreatif ya Pak Zul kalau saya ingat situasi dominan apa ya ada beberapa kejadian cukup banyak Pak salah satunya yang paling berasa itu Pak yang tadi gabar yang lumayan mendorong itu ketika gempa 2009 kemudian situasi dominan dominan lainnya ada kejadian 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 permasalahan dengan kurir dulu waktu kargo ada permasalahan dihadapin sehingga kami memikir gimana prosesnya lebih dimudahkan tapi kalau kalau di pertanyaan Pak Pak Zul juga membuat saya mikir apa situasi dominan kalau saya ngerasa ya Pak situasi dominan mungkin saya nggak bisa kebayang situasi dominan karena bagi saya saya mempersepsi saya sebuah situasi ya it just netral Pak cuman mungkin mungkin ada satu yang pengalaman yang ada emosi unsur-emosinya di sana ada yang itu biasa aja karena bagi kita proses kreatif dan inovasi itu hal yang biasa mungkin Pak Zul pun juga muncul ide-ide hal yang biasa jadi nggak ada dibilang situasi dominan mungkin nggak ada kalau saya kalau saya Pak karena kita sebagai pelaku usaha emang perlu untuk selalu bikin ide banyak ide dan mengeksekusi ide walaupun semua idenya nggak direalisasin semua cuman kita balik tadi gimana memprioritaskan sebuah ide yang akan dieksekusi itu sih Pak Zul baik terima kasih Pak Zul sama-sama Pak Zul terima kasih Pak Zul udah pernah lihat Azul di pekan baru oke apakah sudah menjawab pertanyaannya Bang Zul iya Bu siap terima kasih Bang Aidel disini saya lihat di chat ada satu penanya dari Pak Abdan Syakuro ide inovasi yang tidak terpilih dikemanakan Bang ide yang tidak terpilih ide yang tidak terpilih seperti biasa mungkin disini ada juga praktisi desain thinking juga ya Coach Nur Malenita mungkin juga ngerti juga ide yang tidak terpilih biasa disimpan di bank inovasi Pak ada kita ngumpulin data-data inovasi yang mana sesuai tadi kan kita ketika mengkategorikan mengklasifikasikan kita simpan tuh ini ada ide yang bisa dieksekusi sekarang ada idenya nanti ketika ada pemicu trigger ini ini kayaknya perlu dieksekusi pas ini ada yang mungkin ini gak layak dipakai di kita karena gak relevan dengan kondisi kita dengan visi kita jadi kebanyakan ide yang kita simpan kalau kami di workbooknya ada workbook ada yang dalam bentuk file digital ini kapan ide yang mungkin cuma itu aja ditempel di timeline aja Pak eh ya Pak Adan Pak Adan juga pelaku inovasi juga Pak di korporatkan Pak jadi tidak ada ide inovasi yang terbuang cuma mungkin belum terpakai sehingga perlu disimpan terlebih dahulu di bank inovasi bank inovasinya siapa tentunya minimal di bank inovasinya diri sendiri itu itu bisa dilakukan nah ada masih ada waktu mungkin ada yang mau bertanya untuk Bu Gio Niwati sayang loh kalau gak gak ditanya ini mahal loh waktunya Bu Gio Ni ayo silahkan ada yang mau bertanya ke Bu Gio Ni ada kalau tidak ada mungkin satu satu lagi Bu oh oke nambah silahkan ini kayaknya anak emasnya Bu Gio Ni ya silahkan dibuka kameranya Apakah tadi kan ada tayangan video di Indianapolis tahun 1953 apakah itu mungkin sebagai ide brilian yang diambil oleh Ferrari sehingga pit stopnya itu hanya 6 atau 7 detik aja dibandingkan dengan yang Indiana Police itu mungkin ya situasi-situasi itu sebagai pembelajaran atau mungkin yang lebih penting lagi mungkin ada situasi yang the power of kepepet itu gimana tinggalkan menimbulkan ide-ide brilian terima kasih Bu ya ya pasti semangatnya adalah keep improving jadi kalau saya sering menemani apa klien gitu di program-program inovasinya mereka yang selalu mereka taruh adalah culture keep improving jadi Kaizen itu selalu jadi praktek Pak Zul jadi ada yang masih bisa diperbaiki lagi gak dari sisi waktunya dari sisi keakuratannya jadi selalu ditanyakan adakah yang bisa lebih baik keep improving Kaizen jadi memang kalau Bang Aidil banyak di apa create bisnisnya langsung kalau saya lebih banyak menemani corporate di program-program inovasinya mereka jadi kalau mungkin ini sudah harus closing ya jadi saya sekalian closing aja Alia Butri ya Pak Arfandi Zul oke Pak jadi spiritnya keep improving Kaizen selalu lakukan inovasi-inovasi kecil untuk membuatnya lebih baik sebagai closing statement kalau Bapak Ibu di company belum punya innovation program lakukan karena yang namanya inovasi itu bukan punya unit research and development saja tetapi semua employee mereka punya ide brilliant jadi contohnya Wals kenapa dia punya armada yang masuk ke kampung-kampung dengan orang yang pakai tas karena berangkat dari buruh mereka yang tinggalnya di kampung-kampung sempit nah diwadahi oleh apa oleh innovation program dari corporate jadi kalau BCA punya BCA Innovation Award MNC punya Blue Ocean kemarin saya dari UOB mereka punya ideas competition bikin bikin innovation program bikin award-nya untuk memicu inovasi dari setiap karyawan itu closing statement saya Butri dan teman-teman ya terima kasih Bu Gionni dan Bang Aidil keren sekali pemaparan materi pada hari ini sebelum kita tutup saya akan sedikit menyampaikan wrap up mungkin sekitar 2 menit dari apa yang disampaikan oleh Bu Gionni dan Bang Aidil tadi saya mencatat bahwa perubahan itu pasti bagaimana perubahan itu pasti kita mensikapinya dengan kita melihat ada 2 poin penting yang tadi disampaikan Bu Gionni adalah bahwa knowledge itu mengalami peningkatan itu 2 kali lipat dimulai dari 500 tahun pertama 100 tahun kemudian sekarang perubahannya 2 tahun saja luar biasa kemudian setelah itu adalah bagaimana digital skill dan innovation itu menjadi sangat penting ide ide dan inovasi dan produk ini juga produk daur hidupnya lebih pendek dibandingkan dengan daur hidup produk yang dahulu dan kreativitas dan inovasi ini ada 2 dibedakan divergent dan convergent kemudian tadi bagaimana seorang ketampilan seorang inovator ya itu ada associating questioning observing experimenting dan networking kemudian dari Bang Aidil tadi juga menyampaikan bahwa kenapa sih perlu berinovasi sebagai seorang pengusaha ya saat ini kita perlu berinovasi kapanpun itu pertama business survival kemudian new profit kedua competitive advantage dan terakhir adalah social impact dan setelah itu area inovasi apa yang perlu dilakukan proses offering baik itu produk maupun jasa dan delivery dan siapa yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat sebuah inovasi apakah hanya sekedar inovasi saja tanpa melihat kepentingannya untuk siapa yang jelas adalah customer atau user kemudian competitor perlu kita perhatikan business model dan business proses dari perusahaan itu sendiri dan pestel itu singkatan singkatan dari politik ekonomi sosial teknologi environmental dan legal saya tadi saya pikir adalah pastel ternyata pestel oke dan aha momen yang saya dapatkan adalah bagaimana membuat O itu menjadi U do it menjadi duit ya ini yang perlu kita benar-benar ingat ayo yang punya ide segera ide ini dicetuskan dalam bentuk inovasi yang benar-benar dilakukan jangan hanya bikin rencana-rencana bikin ide saja tetapi tidak dilakukan do it supaya bisa menjadi do it terima kasih Bapak Ibu semua senang kita berada di sini sebelum kita berfoto bersama Ibu Gion akan memutarkan teaser tentang IMCC 5 catat tanggalnya di tanggal 30 Oktober dan silakan Bu Gipni untuk memutarkan terima kasih selamat menikmati Ibu Terima kasih Sebelum kita akhiri mari kita foto bersama nanti jangan lupa di posting di media sosialnya supaya orang-orang tahu nanti bulan depan lagi ada topik apa lagi yang bisa diikutin jangan lupa tetap ikut acaranya kami mohon bantuan Bu Ratna untuk melakukan sesi foto bersama saya lagi tidak bisa print screen Bu Tri mungkin Bu Gio boleh bantu terima kasih saya ayo kita open videonya open camp kasih senyuman yang paling cantik satu kiri oke kanan dan ke kiri mohon ditahan chatnya dulu Bapak Ibu karena menutupi foto yang ada di bawah oke yes jangan chat dulu untuk beberapa detik ini kasih senyum yang paling manis mau pegang bohlamnya oh gak semua punya bohlam ya satu dua yes oke kembali kembali ke butri terima kasih oke baik terima kasih Bapak Ibu bro NC semuanya saya Triatmo Jowati mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua yang sudah join di sore hari ini mohon maaf apabila selama saya memandu pertemuan pada sore hari ini ada kesalahan kata yang sengaja maupun yang tidak sengaja dan terima kasih juga yang tidak terhingga kepada dua narasumber kita duet maut NS Trainer dan juga kepada Ibu Mariana yang sudah memberikan pemaparan tadi tentang NC dan tentunya Bapak Ibu semua yang hadir di sini terima kasih sampai jumpa bulan depan bulan Oktober tetap ikut ya ikutin jadwalnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Kang Adil terima kasih Pak Adil terima kasih Buk Yoni Buk Tri Buk Mariani Pak Adil ya sama-sama terima kasih Buk Tri semuanya terima kasih Bang Adil sama Cegiokni thank you for kepaparan juga sama-sama terima kasih juga thank you Pak Adil sehat-sehat semuanya laris terus Bang Adil jangan lupa promonya promos oke thank you semuanya thank you semuanya Buk Tri makasih juga terima kasih Buk Tri Mbak Nour apa kabar thank you Buk Mariani kita ketemu lagi Buk Yoni Pak Johnny semuanya take care thank you thank you Mbak Noura sudah di Indo eh sudah tutup wah luar biasa Bang Adil materinya itu kayaknya kalau dibikin materi buat training keren loh Bang Adil iya iya sengah jam tadi kurang deh rasanya iya buru-buru tadi dua-duanya kurang tuh oh kalau iya